Sipisau terbang Lijilip 7. Bab 13. Bencana yang aneh tanya Lim Si Im, jadi kau setuju Lisan Hoan mengatupkan giginya. Tak tahukah kau bahwa aku suka sekali menyakiti orang ia bangkit dan berkata, selamat malam. Suara Lim Si Im bergetar. Kau telah pergi, mengapa kau kembali lagi? Kami telah hidup dengan damai. Mengapa, mengapa kau harus kembali dan membuat kesulitan bagi kami Lisan Hoan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengatupkan mulutnya? Namun bibirnya masih bergetar. Suara Lim Si Im menjadi pedas. Tak cukupkah engkau menghancurkan puteraku? Kau harus menghancurkan adik angkatku juga wajahnya masih putih, masih cantik. Namun matanya penuh dengan luka, dengan kesakitan. Ia tidak pernah lepas kendali di depan orang lain sebelumnya. Mungkinkah ini hanya demi Lim Si Im? Lisan Hoan tidak menoleh. Ia tidak punya keberanian untuk menoleh, untuk memandang Lim Si Im. Ia menuruni tangga dengan cepat, sambil berkata dengan tenang, sebenarnya kau tak perlu memohon. Aku tidak menyukai dia sama sekali Lim Si Im mengawasi kepergiannya. Tubuhnya langsung lemas terkulai ke lantai. Kolam itu telah menjadi es ada jembatan di atas kolam itu. Lisan Hoan duduk di atas jembatan itu dan menatap kosong ke arah kolam. Hatinya sama seperti kolam itu. Ia dapat melihat secercah cahaya dari bilik Lim Sian Ji di kejauhan. Apakah Lim Sian Ji masih menantikan kedatangannya? Ia tahu ada alasan mengapa Lim Sian Ji minta dia datang malam itu. Ia juga tahu bahwa kalau didatang, banyak hal menarik yang akan terjadi. Namun ia masih saja duduk di situ, hanya memandangi cahaya lilin itu dari kejauhan. Ia mulai terbatuk-batuk lagi. Tiba-tiba, terlihatlah sesosok bayangan dalam bilik itu. Lisan Hoan seketika mempersiapkan diri dan melesat ke sana. Langkahnya begitu cepat tak terlukiskan. Namun waktu ia tiba di sana, bayangan itu telah menghilang. Lisan Hoan berpikir-pikri, apakah aku salah lihat ia membuka daun jemela dan berbisik, nonalin, tidak ada jawaban. Lisan Hoan melihat ke dalam bilik. Terlihat ada arak tumpah di lantai. Dan di atas meja, terlihatlah setangkai bunga BWE. BWE Hoacat. Mungkinkah Lim Sian Ji telah tertawan oleh BWE Hoacat? Lisan Hoan memungut cawan arak itu. Keringat mulai membasahi telapak tangannya. Saat itulah terdengar suara yang lemah dan tiba-tiba lilin pun padam. Lalu datanglah ratusan senjata rahasia dari segala arah. Namun dari seluruh senjata rahasia di dunia ini, apakah yang dapat menandingi lisi pisau terbang? Lisan Hoan meliwakan tubuhnya, dan tangannya menangkap delapan belas macam senjata. Yang lain terpental oleh kakinya. Lalu terdengar seruan keras dari luar. Bandit bunga BWE. Kau tak akan lolos hari ini. Keluar dan makilah kau sehebatnya apapun engkau, kami masih dapat membuat engkau mati menderita. Aku tidak berbohong. Dian Jitia dari Lok Yang Yang ada di sini. Demikian pula Mo Injiu Kong Sun Tai Hiap, Tioto Aya, dan Liyong Sia, Lisan Hoan menggelengkan kepalanya tidak percaya. Lalu ia menggumam, Dian Jitia benar-benar datang, lalu terdengar seseorang berkata, kau sudah ada di sini, mengapa tidak keluar Lisan Hoan berdehem, lalu berkata dengan suara berat, kalian sudah ada di sini, mengapa tidak masuk orang-orang di luar mulai berkasak kusuk di antara mereka, sepertinya orang ini ingin memancing kita masuk ke dalam, lalu sebuah suara menggelegar mengatasi hingar-bingar itu. Bwe Hoacat hanya bisa mengendap-endap dalam kegelapan. Mana mungkin dia punya nyai untuk bertemu dengan kita semua, semua orang segera menghiakan ucapan ini dan mendesak orang yang di dalam untuk keluar. Lalu mereka mendengar jawaban, memang benar, Bwe Hoacat suka mengendap-endap dalam kegelapan. Tapi apa hubungannya dengan aku suara yang menggelegar itu berkata, jika kau bukan Bwe Hoacat, siapakah engkau? Suara yang lain berkata, muin kiyukong suntai hiap, buat apa kita berdebat dengan dia? Tio To'aya tidak mungkin salah. Orang ini pastilah Bwe Hoacat tawa Lisan Hoan langsung meledak. Tio Chingo, aku tahu ini pasti perbuatanmu. Di tengah tertawanya, ia melesat keluar melalui jendela, ke tengah kerumunan itu. Semua orang mundur selangkah. Lalu Liyong Xiaohun berseru, semua berhenti. Ini adalah To'ako, Lisan Hoan. Lisan Hoan langsung menatap Tio Chingo. Ia tersenyum dan berkata, pengelihatan Tio Lotoa memang sungguh tajam. Jika tangan dan kakiku kurang lincah sedikit saja, aku pasti sudah menjadi mayat pengganti Bwe Hoacat wajah Tio Chingo menjadi hijau. Ia menyahut dingin, seseorang bersembunyi di sini di tengah malam. Jika dia bukan Bwe Hoacat, siapa lagi? Bagaimana aku bisa tahu bahwa kau tiba-tiba sembuh dan diam-diam datang ke sini? Lisan Hoan menjawab dengan tenang, aku tidak perlu datang dengan diam-diam. Aku bisa pergi ke manapun aku mau. Lagi pula, bagaimana Tio To'aya bisa yakin bahwa aku tidak diundang oleh si Nona Tio Chingo tertawa? Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Nona Lem. Tapi semua orang tahu, Nona Lem tidak mungkin ada di sini malam ini. Oh ya kata Tio Chingo, untuk menghindari Bwe Hoacat, ia telah pindah tadi pagi, kata Lisan Hoan lagi, jika demikian, paling tidak seharusnya kau memastikan dulu siapa orangnya, sebelum mulai menyerang, sahut Tio Chingo, dalam menghadapi penjahat seperti Bwe Hoacat, kita harus berinisiatif. Kalau tidak, ia pasti akan lolos, semua kata-katanya terdengar logis dan benar. Tidak dapat dibantah. Lisan Hoan tertawa keras. Bagus sekali berinisiatif. Kalau saja aku mati hari ini di tanganmu, aku hanya dapat menyalahkan kesialanku, tak bisa menyalahkan engkau. Liyong Xiaohun terbatuk dua kali, lalu memaksakan sebuah senyuman. Mudah sekali melakukan kesalahan di malam gelap bulita. Lagi pula, Tio Chingo memotong dengan dingin, lagi pula mungkin aku tidak melakukan kesalahan, kata Lisan Hoan. Oh, maksudmu, akulah Bwe Hoacat Tio Chingo tertawa sinis. Mungkin, mungkin juga tidak. Semua orang hanya tahu ilmu meringankan tubuh. Bwe Hoacat sangat hebat. Kecepatannya juga luar biasa. Namun apakah namanya Zeng, atau Li, tidak ada yang tahu, kata Lisan Hoan, kau benar. Ilmu meringankan tubuhku memang cukup baik. Kecepatanku pun tidak jelek. Saat Bwe Hoacat muncul kembali pun bertepatan dengan kepulanganku. Kalau aku bukan Bwe Hoacat, pasti ada yang salah, ia terkekeh. Lalu mentap Tio Chingo. Jika kau begitu yakin bahwa akulah Bwe Hoacat, mengapa tak kau tangkap aku sekarang? Tio Chingo menjawab, tidak jadi soal kapan aku menangkapmu. Lagi pula, ada Dian Jitia dan Muoyun di sini. Kau pikir kau bisa lolos wajah Leong Xiaohun langsung memucap. Katanya, ayolah. Ini hanya bercanda, bukan? Jangan keterlaluan. Aku berani jamin bahwa ia bukanlah Bwe Hoacat, kata Tio Chingo. Tidak ada yang bercanda mengenai hal sepenting ini. Sudah sangat lama kalian berdua sudah tidak berjumpa. Bagaimana kau bisa yakin sahut Leong Xiaohun, tapi, tapi aku tahu persis orang macam apa dia, seseorang tiba-tiba tertawa, kau mungkin kenal dengan seseorang, tapi kau takkan tahu isi hatinya. Leong Xia pasti pernah mendengar ucapan ini. Orang ini kurus kering seperti batang rambu. Mukanya berkerut-kerut, seperti orang tua yang sakit. Namun suaranya sangat jernih. Ini adalah Kongsun Mooyun. Seorang yang lain muncul dari belakangnya. Orang ini terlihat seperti Xiaoya yang kaya. Ia terkekeh dan berkata, Betul sekali. Aku, Dian Jitia, adalah teman lama Lisan Hoan. Namun jika hal seperti ini terjadi, aku harus mengesampingkan persahabatan, kata Lisan Hoan. Walaupun aku punya banyak teman, aku rasa aku belum pernah berteman dengan orang yang berkedudukan sebegitu tinggi, seperti Dian Jitia. Wajah Dian Jitia berubah. Matanya memancarkan cahaya membunuh. Semua orang dalam dunia perselatan sudah tahu bahwa kalau ia ingin membunuh, ia akan segera menyerang. Akan tetapi, kali ini ia hanya berdiri di sana. Kongsun Mooyun, Tio Chingko dan Dian Jitia mengelilingi Lisan Hoan. Wajah ketiganya tampak tegang. Namun mereka hanya dapat berdiri di sana, memandangi pisau di tangan Lisan Hoan. Lisan Hoan tidak memandang mereka sekilas pun. Ia hanya berkata, aku tahu, kalian bertiga sudah tidak sabar untuk membunuhku. Dengan membunuhku, kalian bukan hanya akan menjadi kaya raya dan mendapatkan wanita yang cantik, tapi nama kalian pun akan harum di kemudian hari. Sahut Tio Chingko, uang dan wanita tidaklah penting. Kami hanya ingin membunuhmu demi keadilan dalam dunia perselatan, Lisan Hoan tertawa terbahak-bahak. Betapa sucinya. Betapa agungnya. Kau sungguh-sungguh hidup berpadanan dengan julukanmu, cuan yang terhormat. Ia menyentuh ujung pisaunya, lalu berkata lagi, Lalu mengapa tak kau tangkap aku pandangan Tio Chinggo tak pernah lepas dari pisau itu? Ia tidak menjawab. Lisan Hoan berkata lagi, Oh, aku tahu. Tongkat Dianjitia tidak ada tandingannya di dunia. Tio Lotoa pasti sedang menunggu Dianjitia untuk memulai. Jadi, mengapa Tuan Dianjitia hanya berdiri di sana saja kedua tangan Dianjitia tetap berada di balik punggungnya? Seakan-akan ia tidak mendengar apa-apa. Lisan Hoan bertanya lagi, Apakah Tuan Dianjitia sedang menunggu Mo Ingyu Kongsun Tai Hiap untuk memulai? Ide yang cukup baik. Kepalan empat belas awan milik Mo Ingyu Kongsun Tai Hiap punya ribuan variasi. Tentulah ia yang harus mulai, Kongsun Mo In pun seakan-akan mendadak tuli. Ia tidak bergerak sedikitpun. Lisan Hoan tertawa lagi dan berkata, Sungguh aneh. Ketiganya ingin membunuhku. Namun tidak seorang pun bergerak. Kenapa ya ketiga orang ini sungguh-sungguh sabar? Bagaimanapun Lisan Hoan mengolok-olok mereka, Mereka tetap berdiri di sana tidak bergerak. Memang ketiganya sungguh ingin membunuh Lisan Hoan secepatnya. Namun pisau kilat sili tak pernah luput. Selama pisau itu ada di tangannya, Siapakah yang berani bergerak? Leong Xiaohun tiba-tiba tersenyum. To aku, mereka ini cuma bercanda. Mari kita pergi minum arak saja. Ia berjalan menuju Lisan Hoan dengan senyum lebar. Ditariknya tangan Lisan Hoan. Lisan Hoan terkejut luar biasa, Dengan suara bergetar ia berkata, To aku, kau, Ia ingin menghindar dari tarikan tangan Leong Xiaohun, Namun terlambat. Saat itu, Hampir dengan tanpa suara tangan Dian Jitia muncul dari balik punggungnya. Sebatang tongkat pendek keemasan tergenggam di tangannya, Dan memukul Lisan Hoan tepat di kakinya. Tangan Lisan Hoan, walaupun tanpa pisau, Masih tergolong salah satu yang terbaik di dunia. Namun, karena tangannya ditarik oleh Leong Xiaohun, Ia tidak berbuat apa-apa. Setelah ia jatuh berlutut, Kongsun Mohing segera menutup ke tujuh Hyatul, Jalan Darah, di punggungnya. Tio Chingo lalu menendang dia dan Lisan Hoan pun terjengkang ke belakang. Leong Xiaohun terlompat kaget dan berseru, Mengapa kalian memperlakukan dia seperti ini? Cepat bebaskan dia, Tio Chingo menjawab dingin, Kami tak bisa mengambil resiko seperti itu, Kata Dian Jitia, Maafkan kami, Suwan Leong, Kongsun Mohing telah menghadang langkah Leong Xiaohun. Leong Xiaohun berusaha menyerang, Namun tongkat Dian Jitia segera melumpuhkan kakinya. Sebelum ia bisa berbuat apa-apa, Tio Chingo segera menutup Hyatul, Jalan Darah, Ketika Leong Xiaohun jatuh ke tanah, Ia berkata, Saudara Tio Lotoa, Teganya kau, Kata Tio Chingo, Walaupun kita bersaudara, Keadilan dalam dunia perselatan harus didahulukan. Ku harap kau bisa mengerti, Supaya kau tidak terjerumus oleh orang-orang busuk macam dia. Sahut Leong Xiaohun, Namun dia tidak mungkin Bu Hoa Chatkong Sun Mohing lalu berkata, Leong Xia, Kau memiliki rumah yang indah dan reputasi yang baik. Tidak perlu kau bersimpati terhadap orang semacam dia, Leong Xiaohun berkata, Jika kau membebaskan dia, Aku akan bertanggung jawab, Sahut Tio Chingo, Bagaimana dengan istrimu? Anakmu? Kau ingin melihat mereka terseret bersama dengan engkau tubuh Leong Xiaohun menggigil hebat? Pisau Leong Xiaohun masih ada di tangannya, Namun ia tidak berkesempatan menggunakannya. Akankah orang benar ini, Pahlawan sejati ini, Akan berakhir secara tragis seperti ini? Leong Xiaohun menitikan air mata. Katanya, To'ako, Ini semua karena kesalahanku. Aku telah mencelakaimu. Kakakmu telah mengecewakan engkau, Sesaat sebelum datangnya Fajar adalah saat yang tergelap. Semua cahaya di bangsal pun tak dapat menerangi kegelapan yang pekat itu. Sekelompok orang berkumpul di luar bangsal, Bercakap-cakap di antara mereka. Dian Jitia sungguh hebat. Kau lihat betapa cepat tongkatnya. Walaupun Leong Xiaohun tidak ada, Aku yakin Li Sanohun tak akan mampu menangkisnya, Lagi pula ada Tio Lotoa dan Muin Jiu Kongsun Tai Hiap bersamanya, Ya, benar. Tak heran, Kata orang kaki Tio Lotoa ya berharga ribu cil mas. Tendangannya sungguh mengagumkan, Bagaimana dengan pukulan Muin Jiu Kongsun Tai Hiap? Jika ia tidak menyerang begitu sigap, Ku rasa Li Sanohun tidak akan jatuh secepat itu, Dian Jitia, Tio Lotoa, Muin Jiu Kongsun Tai Hiap. HMMH, Li Sanohun sungguh sia bertemu mereka bertiga, Walaupun demikian, Jika bukan karena Leong Xia, Ada apa dengan Leong Xia? Apakah ia lebih dari sekedar sahabat bagi Li Sanohun? Leong Xia sungguh seorang sahabat sejati. Li Sanohun amat beruntung memiliki saudara seperti dia Leong Xiaohun duduk di atas sebuah kursi kayu merah dalam bangsal. Kata-kata terakhir itu seakan-akan menancap di hatinya seperti sebatang jarum. Wajahnya penuh dengan keringat. Dilihatnya Li Sanohun terbaring di lantai, terus terbatuk-batuk. Leong Xiaohun kembali menitikan air mata. To aku, semua ini salahku. Betapa sialnya engkau mempunyai sahabat seperti aku. Ah, aku telah menghancurkan hidupmu, Li Sanohun berusaha keras untuk berhenti batuk. Ia memaksakan diri tersenyum, dan berkata, To aku, aku hanya ingin engkau tahu satu hal. Jikalau aku dapat mengulang kembali hidupku, aku tetap ingin menjadi sahabat karibmu. Leong Xiaohun kini terseduh-seduh. Tapi, jika tidak ku tarik tanganmu, engkau tak mungkin. Li Sanohun berkata dengan tulus, Aku tahu, apapun yang kau perbuat adalah untuk kebaikanku. Aku hanya bisa berterima kasih, kata Leong Xiaohun. Mengapa kau tak menegaskan pada mereka bahwa kau bukanlah BWE Hoacat? Mengapa kau, Li Sanohun tersenyum? Hidup dan mati adalah soal kecil. Aku telah merasa puas hidup. Mengapa aku harus khawatir akan kematian? Mengapa aku harus menyembah-nyembah orang-orang kotor yang menyebahkan itu? Dian Jitia mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama. Ia memandang mereka dan bertepuk tangan. Bagus sekali. Hebat. Kongsun Muim pun tertawa dingin. Ia tahu kita tak akan melepaskan dia, apapun yang terjadi. Jadi biarlah dia mengolok-olok kita, menghibur dirinya sedikit sebelum mati. Li Sanohun menyahut dengan tenang, kau memang benar. Saat ini, aku hanya bisa memohon kematian. Namun sekarang, tak ada lagi pisau di tanganku. Mengapa belum juga kalian bunuh aku aja Kongsun Muim yang berkerut-kerut menjadi merah padam? Tio Ching Goh menyergah dengan tidak sabar, jika kami membunuh kau sekarang, kabar yang akan tersiar dalam dunia perselatan adalah bahwa kami hanya membunuhmu demi kepentingan pribadi kami. Kami akan mengadilimu dengan adil, Li Sanohun menghela nafas. Tio Ching Goh, aku sungguh mengagumimu. Walaupun hatimu busuk, kata-katamu sangat baik dan bijak. Dan kau pun mengatakannya dengan wajah yang jujur, Dian Jitia tertawa dan berkata, Li Tai Hiap, kau memang punya nyali. Jika kau memang ingin cepat mati, aku punya rencana, kata Li Sanohun. Awalnya aku pun ingin berbicara denganmu, namun aku tak ingin mengotori mulutku, Dian Jitia tidak menggubris. Jika kau ingin mati sedikit lebih cepat, tulislah surat pengakuan bahwa kau bersalah. Kami pun akan membuat kematianmu lebih mudah, Li Sanohun segera menjawab tanpa pikir panjang. Baik, aku ucapkan. Kau tuliskan, Li Yong Xiaohun segera menyela, To'ako, jangan lakukan itu, Li Sanohun terus saja berkata, Kejahatanku terlalu banyak untuk dituliskan. Aku berpura-pura suci, walaupun hatiku sangat kotor. Aku berkomplot demi kekuasaan, merusak persahabatan, membokong orang lain, menggunakan ker-ker licik dalam bertempur. Aku tidak punya integritas dan telah melakukan berjuta-juta perbuatan keji. Namun aku masih merasa bahwa aku adalah seorang pria sejati terdengar suara keras. Tio Chingo menampar muka Li Sanohun. Li Sanohun tersenyum. Tidak apa-apa. Rasanya seperti digigit anjing gila saja, Tio Chingo berseru dengan marah, keparat kau. Dengar baik-baik. Walaupun aku belum bisa membunuhmu sekarang, aku bisa membuatmu merasa lebih baik. Mati Li Sanohun hanya tertawa. Kalau aku takut padamu, cuan yang palsu, aku bukanlah seorang pria sejati. Gunakan saja care penyiksaan yang engkau inginkan. Sahut Tio Chingo, bagus Li Yong Siohun hanya dapat menggigil di kursinya. Katanya, Tio Aku, maafkan aku. Kau adalah seorang pahlawan, namun aku seorang pengecut. Aku, kata Li Sanohun, ini bukan kesalahanmu, Tio Aku. Jika aku mempunyai anak dan istri, aku pun akan berbuat seperti engkau. Saat ini Tio Chingo telah mencengkeram dia dan menarik otot-ototnya kuat-kuat. Rasa sakitnya sungguh tak terkatakan, namun Li Sanohun tetap tersenyum. Lalu terdengarlah seseorang berkata di luar, Nona Lin, dari manakah engkau? Dan siapakah temanmu ini semua orang memandang ke arah Lin Si Anji? Bajunya kusut, sebagian terkoyak. Ia berjalan masuk ke dalam bangsal itu. Di sebelahnya tampak seorang pemuda. Di malam yang begitu dingin ia hanya mengenakan selembar baju tipis. Namun baunya tetap tegak. Seolah-olah, tak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat membengkokannya. Ia masuk memanggul seorang mayat. Afei, mengapa Afei ada di sini? Hati Li Sanohun berdegup kencang, tak tahu harus merasa gembira atau terkejut. Namun dipalingkannya wajahnya. Ia tidak ingin Afei melihatnya dalam keadaan seperti itu. Ia tidak ingin Afei bertindak bodoh demi dirinya. Namun Afei telah melihatnya. Wajahnya yang dingin menjadi bercahaya. Ia berjalan ke arah Li Sanhoan. Tio Chinggou tidak menghalanginya. Ia tahu tingginya ilmu silat Afei. Namun Kongsun Moin tidak tahu. Segera ia halangi langkah Afei dan membentaknya. Kau kira kau ini siapa? Apa mau musahut Afei, memberimu pelajaran mendengar ini? Kongsun Moin segera menyerang. Lim Sianji terkesima menatap Li Sanhoan, tak peduli pada yang lain. Sedangkan Leong Siong Hun tak ingin melakukan apa-apa lagi. Anehnya, Afei tidak berusaha mengelak. Terdengar suara keras saat kepalan Kongsun Moin mendarat di dada Afei. Afei tidak bergerak seinci pun, namun Kongsun Moin sungguh kesakitan, sampai-sampai ia jatuh berlutut. Afei tidak menghiraukan dia. Ia berjalan lagi ke arah Li Sanhoan dan bertanya, apakah dia temanmu Li Sanhoan tersenyum? Kau pikir aku punya teman seperti itu saat itu, Kongsun Moin kembali menyerang. Tiba-tiba Afei memutar tubuhnya, dan terdengar bunyi berdebum. Kongsun Moin telah terjengkang ke belakang beberapa meter. Orang-orang tak dapat mempercayai pengelihatan mereka. Siapa yang dapat percaya bahwa si kepalan awan yang terkenal itu menjadi pecundang di hadapan anak muda ini? Hanya di Anjitia yang tertawa terbahak-bahak. Sahabat, kau cukup sigap. Anak-anak muda benar-benar telah menyusul kita yang tua. Ia membungkuk dan berkata, Chai Hei, di Anjitia. Siapakah namamu? Mungkin kita dapat bersahabat, Afei menjawab, aku tak punya nama. Juga tak ingin bersahabat denganmu, wajah semua orang di situ langsung berubah, namun di Anjitia tersenyum saja. Sayangnya, kau tidak pandai berteman, kata Afei, Oh ya? Dianjitia menunjuk ke arah Lisan Hoan, apakah dia temanmu ya? Dianjitia bertanya, tahukah kau siapa dia tahu? Dianjitia terkekeh. Tahukah kau bahwa ia adalah buah Hoa Chat? Afei mengangkat alisnya, Dwe Hoa Chat kata Dianjitia, memang sulit dipercaya. Namun kita harus mempercayai fakta, Afei menatapnya. Tatapannya menembus ke dalam hatinya. Lalu Afei berkata dengan dingin, dia pasti bukan buah Hoa Chat kenapa? Tiba-tiba dilepaskannya mayat yang sedari tadi dipanggulnya. Katanya, sebab inilah Bwe Hoa Chat yang sesungguhnya orang-orang langsung mengerumeni mayat itu. Mayat itu kurus kering. Luka pisau di wajahnya membuat ia sulit dikenali. Dianjitia tertawa lagi. Katamu, inilah Bwe Hoa Chat yang sesungguhnya sahut Afei, ya, Dianjitia berkata, kau benar-benar masih hijau. Kau pikir semua orang akan percaya begitu saja? Kau pikir kami akan percaya karena kau datang membawa mayat dan berkata bahwa ialah Bwe Hoa Chat sahut Afei lagi, aku tidak pernah bohong. Dan aku tidak pernah dibohongi, Dianjitia bertanya, kalau begitu, bagaimana kau bisa membuktikannya sahut Afei? Lihat saja mulutnya Dianjitia tertawa lagi. Mengapa harus kulihat mulutnya? Apakah dia bisa bicara semua orang ikut tertawa? Walaupun mereka tidak merasa lucu, mereka tertawa juga karena Dianjitia tertawa. Tiba-tiba Lim Sian Ji maju dan berkata, aku tahu ia tidak bohong. Orang itu memang Dwe Hoa Chat Dianjitia bertanya, oh ya? Apakah mayat itu memberitahukan padamu? Lim Sian Ji menjawab, betul. Dia sendiri yang mengatakannya, ia segera melanjutkan sebelum ada yang menyelak. Sewaktu Chim Tiong mati, aku bisa melihat bahwa ia mati karena serangan senjata rahasia yang hebat. Tidaklah aneh jika dia tak dapat menghindarinya. Namun aku merasa aneh kalau seorang ahli kawakan seperti Go Bun Tian pun tidak dapat menghindarinya. Kini aku tahu mengapa, metode Dianjitia berkedip-kedip. Oh? Jadi mengapa? Jawab Lim Sian Ji, rahasianya ada pada mulutnya, tiba-tiba diambilnya sebilah pisau untuk membuka mulut mayat itu. Ada sepucuk senjata di situ. Kata Lim Sian Ji, senjata itu dilepaskannya pada saat dia berbicara. Tidak ada seorang pun yang siap menghadapi serangan semacam itu kata Dianjitia. Jika senjata itu ada dalam mulutnya, bagaiman ia bisa berbicara sahwutu Lim Sian Ji, ini adalah rahasia di dalam rahasia. Ia tidak memerlukan mulutnya untuk terbicara. Ia bisa berbicara dengan perutnya. Mulutnya hanya untuk membunuh orang apa yang dikatakannya memang kedengaran seperti bualan, namun orang terpelajar seperti Dianjitia tahu bahwa keahlian semacam itu memang ada. Kabarnya, ilmu itu berasal dari persia dan biasanya dipergunakan dalam pertujukan sirkus. Biasanya suara itu memang kedengaran aneh, tapi jika dilakukan dengan ilmu silat yang tinggi, suara itu akan terdengar lebih realistis. Lim Sian Ji bertanya, sebelum Dianjitia dan yang lain bertempur, ke mana arah pandangan kalian jawab Dianjitia? Sudah tentu ke arah tubuh lawan. Lim Sian Ji bertanya lagi, bagian mana dari tubuhnya jawab Dianjitia? Tundak dan tangannya, Lim Sian Ji tersenyum. Betul. Itulah yang ku maksud. Waktu akan bertempur, ahli-ahli silat tak akan memperhatikan mulut lawan. Hanya jika anjing yang bertempur, mereka akan memperhatikan mulut lawannya. Tapi manusia kan bukan anjing. Mereka tidak menggigit, semua orang terkekeh. Jika seorang yang sangat cantik seperti Lim Sian Ji mengatakan hal seperti ini, bagaimana mungkin seseorang tidak ikut terkekeh-kekeh? Dianjitia pun bertanya, bagaimana kau mengetahui rahasianya? Jawab Lim Sian Ji, aku baru tahu setelah ia menggunakan senjata rahasianya, kini Dianjitia yang terkekeh. Jadi teman kita di sini adalah seekor anjing? Ia suka memperhatikan mulut lawannya? Bapak 14. Beberapa hal tak bisa dijelaskan sahut Lim Sian Ji, jadi Dianjitia belum bisa melihat bahwa ia mengenakan Kim Sikah Matu Dianjitia melebar. Jadi itulah sebabnya saat saudara Muoyun memukulnya, malah tangannya sendiri yang terluka, kata Lim Sian Ji, aku tidak berniat kembali ke bilikku malam ini. Namun kemudian aku teringat ada sesuatu yang penting tertinggal di sana. Pada saat aku akan kembali, Bwe Hoa Chat muncul, di wajahnya yang ayu terbayang ketakutan yang sangat dan ia melanjutkan, saat itu aku belum melihatnya. Aku hanya merasa ada seseorang di belakangku. Waktu aku menoleh, ia telah menutup Hiatsu, jalan darah, ku, kata Dianjitia, Jika demikian, ilmu meringankan tubuh orang ini pasti cukup tinggi, Lim Sian Ji mendesah. Gerakannya seperti hantu saja. Aku bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi saat ia menarik tubuhku. Lalu aku menyadari, ini pastilah Bwe Hoa Chat. Maka aku pun bertanya padanya, apa maumu? Mengapa tak kau bunuh saja aku? Apa jawabnya Lim Sian Ji mengatupkan giginya kesal, lalu katanya, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya tertawa sinis. Metu Dianjitia langsung bersinar. Jadi ia tidak bilang bahwa di ala Bwe Hoa Chat Sahwutulin Sian Ji, dia tidak perlu mengatakannya. Saat itu, aku berharap segera mati, namun sayangnya aku tak bertenaga lagi. Kemudian tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di hadapan kami, kata Dianjitia, pasti orang itu adalah teman kecil kita di sini, Sahwutulin Sian Ji. Betul, memang dia, ia memandang Afei dengan pandangan yang sangat berterima kasih. Ia datang begitu tiba-tiba, sampai Bwe Hoa Chat pun terkejut. Segera dilepaskannya tubuhku jatuh ke tanah. Lalu aku mendengar dia bertanya, apakah engkau Bwe Hoa Chat titik? Bwe Hoa Chat segera menjawab, kalau ia, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Siapapun aku, kau akan mati sekarang juga, sebelum ia selesai bicara, senjatanya sudah melesat dari mulutnya. Aku terkejut dan sangat ketakutan. Waktu aku melihat senjata itu terarah pada dada lelaki ini, aku yakin dia pasti akan mati. Namun anehnya, ia terluka pun tidak. Setelah itu, aku hanya melihat kilatan pedang, dan Bwe Hoa Chat rebah ke tanah. Kecepatannya begitu rupa, tak terbayangkan. Saat itu, semua metel tertuju ke arah pedang di pinggang Afei. Tidak ada yang menyangka pedang itu dapat membunuh orang, apalagi membunuh Bwe Hoa Chat. Dian Jitia pun menatap pedang itu lekat-lekat. Lalu ia tersenyum. Sepertinya kau memang sudah menunggu di sana, sahut Afei, benar, kata Dian Jitia, maka waktu kau melihat mereka, kau segera mendekat dan bertanya apakah dia itu Bwe Hoa Chat benar, Dian Jitia tersenyum lagi. Jadi kau sukanya bersembunyi dalam gelap, dan bertanya pada orang yang lewat apakah dia itu Bwe Hoa Chat Afei menjawab, aku tidak punya waktu senggang begitu banyak, Dian Jitia bertanya lagi, tapi kalau kau sedang punya waktu senggang, apa yang kau tanya pada orang-orang yang lewat di jalan kata Afei, mengapa aku harus menanyai mereka? Apa hubungannya mereka dengan aku Dian Jitia tersenyum lagi sambil berkata, maka dari itu, kalau kau ingin tahu siapa orang itu, kau akan bertanya, siapakah engkau? Seperti tadi kau bertanya pada Moin Jiu Kong Sun Tai Hiap. Kau tidak bertanya apakah dia itu Bwe Hoa Chat Sahut Afei, aku tahu dia bukan Bwe Hoa Chat. Mengapa aku harus bertanya lagi wajah Dian Jitia menjadi serius? Ia menunjuk pada mayat itu dan berkata, kalau begitu, mengapa kau bertanya pada orang itu? Mungkinkah kau sudah tahu bahwa ia adalah Bwe Hoa Chat? Kalau kau sudah tahu, mengapa harus bertanya lagi karena seseorang memberitahu aku bahwa Bwe Hoa Chat akan muncul dalam hari-hari ini, Dian Jitia kini menatap Lisan Hoan lekat-lekat. Siapa yang memberitahu engkau? Apakah Bwe Hoa Chat sendiri? Atau sahabatnya dia tahu Afei tak akan menjawab pertanyaan ini. Namun, hanya dengan bertanya, tujuannya sudah tercapai. Ia memang tidak memerlukan jawaban. Ketika semua orang mendengar itu, meti mereka pun langsung terarah ke Lisan Hoan. Kini mereka menyadari bahwa semua ini adalah permailan yang kau telah direncanakan oleh Lisan Hoan dan Afei. Dian Jitia segera maju ke hadapan seorang pemuda dan bertanya keras, apakah kau adalah Bwe Hoa Chat? Pemuda itu menjadi sangat ketakutan dan gelagapan. Ah, aku, sebelum perkataannya selesai, Dian Jitia menutup Hiato, jalan darah,nya. Ia memutar badannya dan berseru dengan sinis, Hei, lihat. Aku telah menangkap seorang lagi bandit bunga Bwe. Ia melanjutkan dengan serius, semua orang di sini setuju bahwa tidaklah mudah menangkap Bwe Hoa Chat, bukan meledaklah tawa kerumunan orang itu. Mereka mulai bertanya-tanya di antara mereka sambil bercanda, apakah kau Bwe Hoa Chat? Sebenarnya, kau lebih mirip untuk jadi Bwe Hoa Chat. Mengapa kini jadi ada makin banyak bandit bunga Bwe Lisan Hoan mengeluh? Katanya pelan, Toh aku, pergi sajalah, Afei kelihatan sangat gusar, pergi Lisan Hoan tersenyum. Dengan adanya Tio Tohaya dan Dian Jitia yang terkenal seantro dunia, mana mungkin seorang pemuda yang tidak dikenal bisa membunuh Bwe Hoa Chat? Apapun yang kau katakan akan sia-sia belaka. Afei menggenggam pedangnya kuat-kuat. Katanya dingin, aku pun tak ingin bicara dengan orang-orang ini. Tapi pedangku, kata Lisan Hoan, walaupun kau bunuh mereka semua, tetap tidak ada yang akan percaya bahwa kau telah membunuh Bwe Hoa Chat. Tidakkah kau mengerti mati Afei menjadi suram? Kau benar. Kini aku mengerti. Aku mengerti, Lisan Hoan terkekeh. Jika kau ingin jadi terkenal, kau harus ingat hal ini. Kalau tidak, cepat atau lambat kau akan berakhir seperti aku, menjadi seorang bandit bunga Bwe. Kata Afei, jadi maksudmu, jika aku ingin jadi terkenal, aku harus mengikuti kehendak orang lain, bukan sahut Lisan Hoan, tebakanmu sangat tepat. Jika kau biarkan para pahlawan inilah yang mendapatkan semua pujian, mereka akan mengangkat engkau sebagai pemuda bermasa depan cerah. Lalu setelah 10 atau 20 tahun, setelah mereka semua mati, kau akan jadi terkenal, Afei berdiri mematung untuk sekian lama, lalu ia tersenyum. Katanya, sepertinya aku tak akan mungkin jadi terkenal, sahut Lisan Hoan, mungkin itu lebih baik. Ketika ia melihat senyuman Afei, senyum Lisan Hoan pun terasa lebih alami. Senyuman mereka seolah-olah sedang membicarakan masalah yang paling menarik di seluruh dunia. Semua orang memandang kedua orang ini, tak menyadari apa permasalahan pada diri mereka. Tiba-tiba Afei melayang ke samping Lisan Hoan. Ditariknya lengan Lisan Hoan dan berkata, ketenaran adalah masalah kecil. Namun hari ini kita bisa bertemu, itu harus dirayakan dengan arak. Sahut Lisan Hoan, biasanya aku tak mungkin menolak minum arak. Tapi hari ini, Dianjitia menyambungnya, sayangnya hari ini dia tidak bisa, Afei berkata dengan dingin, kata siapa Dianjitia melamaikan tangannya. Dua orang bertubuh kekar maju. Salah seorang berkata, Dianjitia yang mengatakannya. Semua orang tunduk pada kata-katanya, yang seorang lagi menyambung, yang membangkang, harus mati walaupun mereka kelihatannya seperti pelayan, kecepatan mereka maju ke muka menandakan bahwa ilmu silat mereka cukup tinggi. Selagi mereka masih berbicara, dua batang golok baja berputar sangat cepat, menjadi seperti dua pelangi terbang. Menggulung angin yang dasyat, kedua golok ini menyambar ke arah Afei. Satu dari kiri, satu dari kanan. Satu ke atas, satu ke bawah. Menebas secepat kilat ke punda Afei. Afei hanya menghadapi serangan mereka dengan tatapan dingin. Ia tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba terlihat sekilat cahaya. Dan sekilat lagi. Lalu terdengar dua jerit kesakitan. Dua golok terlontar ke udara. Kedua lengan kiri kedua orang itu memegangi lengan kanan mereka. Wajah mereka sungguh kesakitan. Darah mengalir deras dari antara jari-jari mereka. Namun pedang Afei masih terselip di pinggangnya. Tidak ada yang melihat dia menghunus pedangnya. Namun kini dari ujung pedangnya menetes darah segar. Pedang yang luar biasa cepat. Senyum di anji tiap pun lenyap. Afei berkata dengan tenang. Kata-kata cuan ketujuh adalah perintah. Sayangnya, pedangku tidak patuh pada perintah. Dia hanya tahu membunuh orang. Wajah kedua orang itu sungguh terpana. Mereka mundur beberapa langkah sebelum lari keluar-keluar. Pedang memang tak bisa memberi perintah. Namun kadang-kadang mereka lebih efektif daripada perintah siapapun juga. Afei menarik lengan Li San Hoan. Mari kita pergi minum arak. Aku tak percaya masih ada orang yang berani menghalangi kita. Sebelum Li San Hoan menjawab, Leong Siohun bertanya, Jika kau ingin dia pergi, mengapa tak kau buka saja hiat su? Jalan darah. Nyamulut Afei terkunci. Hati Li San Hoan tercekat. Ia teringat kejadian hari itu. Hari itu Afei menangkap Ang Hon Bin dan meninggalkan dia untuk Li San Hoan. Hari itu Li San Hoan pun merasa heran. Mengapa Afei tidak menutup saja hiat su, jalan darah, nya? Kini ia mengerti sebabnya. Pedang pemuda ini mungkin tiada tandingannya, tapi ia tidak tahu apa-apa tentang ilmu totok. Hati Li San Hoan langsung merosot, namun wajahnya tetap tenang. Katanya sambil tersenyum, hari ini aku tak punya uang untuk mentraktirmu, Afei berpikir sejenak, lalu berkata, hari ini aku yang traktir, sahut Li San Hoan, aku tidak akan pernah minum arak yang tidak ku beli dengan uangku sendiri, Afei menatapnya. Di wajahnya yang kaku tersirat kesedihan. Ia mengerti, Li San Hoan tidak ingin membahayakan dirinya. Jika ia tidak dapat membuka hiat su, jalan darah, Li San Hoan, ia harus menggendong Li San Hoan keluar. Jika ia menggendong Li San Hoan, maka kemungkinan mereka berdua tak akan bisa keluar lagi selamanya. Metulian Jitia berbinar lagi. Ia memandang wajah mereka satu per satu, lalu tersenyum dan berkata, Li San Hoan memang adalah pria sejati. Ia tidak mau menyeret orang lain jatuh bersamanya. Sobat muda, sudah saatnya kau pergi, Li San Hoan tahu bahwa rasib tua ini melihat di mana kelemahan Afei. Oleh sebab itu ia berkata cepat, kau tak perlu memancing dia. Ia tak akan terpengaruh. Lagi pula, walaupun sambil menggendong aku, belum tentu kalian semua dapat mengalahkan dia, ia melanjutkan lagi. Kau pun tahu aku tak akan pergi dengannya. Jika aku pergi dengan dia sekarang, aku tak akan punya kesempatan untuk membersihkan Cai Hei, kata-kata ini ditujukan pada Afei. Afei berdiri menatapnya, lalu berkata, kalau mereka berkata bahwa engkau adalah Bwe Hoa Cat, maka engkau pasti adalah Bwe Hoa Cat, bukan Li San Hoan tertawa. Kata-kata sebagian orang memang tidak bisa dibedakan dari kentut yang besar. Afei bertanya, lalu mengapa kau harus peduli jika mereka hanya kentut tiba-tiba diputarnya tubuhnya dan diangkatnya Li San Hoan, digendong di punggungnya. Saat itulah Dian Jitia bergerak. Bayangan tongkatnya terlihat menusuk ke sebelas titik Hiatsu, jalan darah, yang terpenting di dada Afei. Jika ujung tongkatnya menyentuh tubuh Afei sedikit saja, maka Afei tidak akan mungkin bergerak lagi. Afei tidak berusaha menghunus pedangnya. Ia memang seperti Li San Hoan. Jika pedangnya terhunus, dia pasti meminta darah. Namun saat ini, ia tidak tahu bagaimana caranya mengalahkan Dian Jitia. Semua orang memandang bayangan tongkat Dian Jitia dengan tegang. Ilmu Toto Dian Jitia adalah salah satu yang terbaik dalam dunia persilatan, namun sepertinya ia sulit sekali menundukkan anak muda ini. Tio Chinggo berkata, membunuh Bwe Hoa Chat adalah penghargaan yang tertinggi. Mengapa ada orang yang menyanyiakan kesempatan baik ini sebelum kalimatnya selesai? Tujuh orang telah menghunus senjata mereka. Semuanya tertuju pada Li San Hoan. Lim Sian Ji segera menghampiri Leong Siaong Hun dan berkata, Lo Si, mengapa kau tak menghentikan mereka? Leong Siaong Hun menyahut, kau tidak bisa lihat bahwa ia tu, jalan darah, ku telah ditutup saat itu terdengarlah bunyi yang keras. Tiga orang telah jatuh ke tanah. Akhirnya Afei menghunus pedangnya. Ia mungkin tak bisa melukai Dian Jitia, namun jika ada yang mencari kematian, pedangnya hanya dapat memberikan bantuan. Darah terlihat di sela-sela kilatan pedang. Jubah Li San Hoan pun telah bersimbah darah. Kini semua senjata telah disimpan kembali. Semua senjata, kecuali tongkat pendek Dian Jitia, yang serupa ular meliuk-liuk menyerang titik-titik hiat tu, jalan darah, Afei. Lim Sian Ji mendesah dan berkata, Tio To'aya adalah pria sejati. Tidak mungkin dia akan main keroyok, metel, Tio Ching Goh langsung berbinar, katanya, tapi menghadapi orang macam Bwe Hoa Chak tak perlulah kita memperhatikan aturan dunia perselatan di raihnya tombak panjang yang berada di sampingnya. Langsung diserangnya punggung Li San Hoan. Ternyata reputasinya memang hanya kosong melompong. Gerakan Tio Ching Goh cukup mengagumkan. Tongkat dan tombak itu lebih panjang daripada pedang pendek Afei, sehingga posisinya kurang. Menguntungkan. Dan lagi, ada seseorang di atas punggungnya. Pada awalnya, Dian Jitia ingin mengambil keuntungan dari senjatanya yang lebih panjang untuk mengalahkan Afei. Namun ia selalu luput pada saat yang terakhir, entah bagaimana. Setelah begitu banyak jurus, ia baru menyadari bahwa anak muda ini tidak pernah menyerang sekalipun. Namun gerakan Afei sungguh luar biasa. Pada saat ia akan menutup hiatul, jalan darah, Afei, anak muda ini bisa berkelip dengan misterius. Dian Jitia cukup berpengetahuan dalam ilmu silat, namun ia tidak bisa menduga ilmu aliran mana yang digunakan anak muda ini. Tiba-tiba terpikir olehnya suatu ide. Ia tersenyum. Sobat muda, mengapa tak kau tulunkan saja dia? Kalau tidak, sebelum dia menyeretmu jatuh bersamanya, kaulah yang akan menyeret dia jatuh bersamamu, Afei mengertakan giginya. Jika kau ingin aku menurunkannya, mengapa kau terus menyerang aku? Dian Jitia segera menarik tongkatnya dan mundur beberapa langkah. Tombak Tio Chinggout pun terhenti di tengah jalan dan ditarik kembali. Afei tidak memandang mereka sama sekali. Didudukannya Lisan Hoan pada sebuah kursi. Wajah Lisan Hoan merah padam. Namun dia ia berusaha keras. Menahan diri untuk tidak terbatuk. Ia khawatir kalau batuknya akan mengganggu konsentrasi Afei. Afei memandang Lisan Hoan, lalu memutar badannya memandang Tio Chinggout dan berkata, Aku menyesal akan satu hal. Waktu itu, mengapa tak kubunuh kau selagi berbicara, pedangnya pun terhunus. Kecepatan pedang ini memang tak terkatakan. Bagaimana mungkin Tio Chinggout dapat menghindarinya? Tepat saat dah akan tertumpah, terdengar suara dari luar, Omi Tohut, selagi berbicara, sesosok bayangan dari luar masuk ke dalam. Waktu suku kata kedua terdengar, bayangan itu telah berada di belakang Afei. Awalnya Afei akan menyerang Tio Chinggout, namun tiba-tiba di baliknya pedangnya ke arah sebaliknya, menyerang bayangan itu. Setelah itu terdengar suara keras, pedangnya menghantam bayangan itu, yang ternyata adalah tasbih pendeta. Pedangnya masih bergetar, namun Afei tetap berdiri tidak bergeming. Kini Fajar telah tiba. Berbarengan dengan sinar matahari pagi, enam pendeta berpakaian kehuang masuk ke dalam bangsal. Yang paling depan beralis putih, namun wajahnya masih terang dan pandangan matanya berbinar-binar. Dibukanya telapak tangannya. Tasbih itu pun kembali ke tangannya. Setelah pulih dari rasa terkejutnya, Tio Chinggout menenangkan dirinya. Ia membungkuk di depan pendeta beralis putih itu. Aku tidak tahu bahwa pendeta akan datang. Maaf aku tidak menyambutmu di luar, pendeta beralis putih itu hanya tersenyum. Matanya terarah pada Afei. Lalu katanya, Pedangmu cepat sekali, kata Afei, Jika pedangku tidak cepat, aku rasa kau datang tepat waktu untuk menunjukkan kepadaku arah ke neraka. Pendeta beralis putih itu berkata, Aku hanya tak ingin melihat kematian lagi. Oleh sebab itu aku bergerak. Walaupun pedangmu cepat, namun tidak akan lebih cepat daripada Matu Seng Budha, Sahut Afei, Apakah tasbihmu lebih cepat daripada Matu Seng Budha? Jika aku mati oleh tasbihmu, bukankah itu berarti kematian juga Tio Chinggong memotong cepat, berani-beraninya kau bicara seperti itu pada seorang H.O. Hoa Taisu, padri agung pembelah agama pendeta beralis putih itu hanya tersenyum. Tidak apa-apa. Mulut anak muda ini setajam pedang juga. Tiba-tiba Lim Sian Ji tersenyum dan berkata, Simbi Taisu telah melepaskanmu. Cepatlah pergi sekarang, Tio Chinggong berkata dingin, Ku rasa dia tidak bisa lagi pergi sekarang Sahut Afei, Oya? Kau kira kau bisa menghalangi aku sekarang sambil berbicara, ia telah melangkah keluar. Wajah Tio Chinggong berubah. Katanya, pendeta, Dian Ji Tia cepat-cepat menyela, Simbi Taisu sungguh pemaaf. Ia hanya seorang pemuda. Biarkanlah ia pergi. Simbi berbicara dengan serius, aku datang setelah menerima surat dari Chiang Bun Suheng Siaulim Si, bahwa seorang murid Siaulim Si, Chin Tiong, telah terluka parah. Maka aku segera datang, Tio Chinggong mendesah. Lalu melirik pada Lisan Hoan. Sayang pendeta datang terlambat, kini di luar sudah terang. Orang-orang mulai berlalu-lalang di jalan. Afei berjalan di atas salju. Walaupun langkahnya ringan, hatinya sangat berat. Lalu didengarnya suara orang berseru, tunggu. Tunggu suara itu jernih dan merdu. Afei tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang mengerjar di belakang. Ini karena semua orang di jalan kini berhenti bicara dan berhenti berjalan. Mereka semua bengong seperti orang tolol memandang orang di belakang Afei. Afei tidak menoleh. Ia terus berjalan. Lalu tercium bau harum di belakangnya. Keharumannya sungguh memabukan. Mau tidak mau, dipalingkannya wajahnya. Lim Sian Ji masih tetap cantik dan menggairahkan. Metu Afei masih sedingin salju. Lim Sian Ji menundukkan kepalanya. Mukanya bersemu merah. Aku ingin minta maaf. Aku, kata Afei, kau tak perlu minta maaf. Lim Sian Ji menggigit bibirnya. Tapi orang-orang itu sungguh salah. Dan begitu kasar, sahut Afei, itu tidak ada hubungannya dengan engkau, kata Lim Sian Ji, tapi kau telah menyelamatkan aku. Bagaimana aku, sahut Afei, aku menyelamatkanmu. Aku tidak menyelamatkan mereka. Aku tidak menyelamatkanmu untuk memohon maaf atas kesalahan mereka. Lalu ia bertanya lagi, ada lagi yang ingin kau katakan? Lim Sian Ji terdiam. Ia tidak pernah bertemu dengan orang seperti ini. Ia selalu yakin bahwa gunung es sedingin apapun akan mencair di hadapannya. Lalu Afei berkata, selamat tinggal, ia membalikan badan dan berjalan lagi. Baru beberapa langkah, Lim Sian Ji berseru lagi, tunggu sebentar. Ada lagi yang hendak ku sampaikan, sahut Afei, tidak perlu, namun kata Lim Sian Ji, tapi, jika sesuatu terjadi pada Lisan Hoan, siapakah yang harus ku beritahu? Afei menoleh cepat dan berkata, kau tahu kuil sim di sebelah barat sahutu Lim Sian Ji, jangan lupa, aku sudah tinggal di sini enam tahun, aku akan berada di situ. Sebelum gelap aku tak akan pergi, lalu Lim Sian Ji bertanya, dan setelah malam Afei menengadah memandang langit. Katanya, jangan lupa, Lisan Hoan adalah sahabatku. Aku tidak punya banyak teman. Dan sahabat seperti Lisan Hoan, tidak mungkin dicari gantinya. Jadi kalau dia mati, dunia ini akan menjadi sangat memblosankan. Lim Sian Ji mengeluh. Aku tahu kau pasti masih berencana untuk menyelamatkannya. Tapi tahukah engkau, sahabat sebaik apapun tidak berharga sebesar nyawamu, Afei memandang Lim Sian Ji dalam-dalam, langsung ke bola matanya. Katanya perlahan tapi tegas, aku sungguh-sungguh berharap kau tidak akan pernah mengatakannya lagi. Kali ini, aku akan berpura-pura tidak mendengar.